Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di saat kita membuat playlist Apabila playlist kita itu tidak sesuai Itu tandanya penyesuaian channel kita pun settingannya tidak benar ya Kalau kita membuat playlist sesuai dengan urutan Dan memang sesuai dengan isi video kita Itu tandanya settingan di channel kita itu sudah benar Dan keunggulannya apabila video kita itu di satu playlist Memang sesuai dengan isi kontennya Nanti pihak youtube pun akan menyuguhkan ya Video-video playlist yang sudah kita buat Kepada penonton-penonton yang memang menyukai video-video kita Atau yang memang mencari video kita Lalu video kita itu akan terus ditonton karena satu tema Nah apabila kita pengisian playlistnya itu Atau pembuatan playlistnya tidak sesuai Ini akan muncul di settingan channel ya Atau di bagian rata letak ini Itu tidak akan teratur rapih Dan pihak youtube tidak akan merekomendasikan video yang kita buat di playlist tersebut Ingat ya untuk playlist yang kita buat di aplikasi youtube Atau di aplikasi youtube studio Aplikasi itu nanti akan muncul di halaman seperti ini ya Di settingan channel di bagian penyesuaian channel Jadi kita harus bisa benar-benar membuat playlistnya itu sesuai dengan isi konten kita ya Kalau memang sudah benar mungkin nanti akan muncul kita dilihat di bagian ini ya Penyesuaian channel di bagian ini Nah disini kan ini beranda dashboard Apabila kita masuk ke dashboard mungkin nanti akan muncul Seperti ini Nah kita bisa masuk ke bagian sini Penyesuaian Di penyesuaian sini baru kita lihat apakah video playlist kita itu dari judul Dan isi videonya sudah sesuai Kalau sudah sesuai itu tandanya settingan channel di video Di channel kita itu sudah benar ya settingannya Kalau memang tidak sesuai dengan pengisian judul Dan isi videonya itu video kita sulit untuk mendapatkan viewer ya Youtube menilai settingan channel kita itu belum benar Nah jadi alangkah baiknya buatlah playlist yang betul-betul Bagaimana cara pembuatan playlist yang benar dan tertata rapih Disini saya akan bagikan ya Tapi sebelum saya lanjut disini saya akan sedikit mohon kepada Terutama ya yang mungkin pengikut setia saya Di saat kita videonya ditonton oleh kawan kita Saya mohon coba tonton balik Atau kunjungi balik ya Karena alangkah indahnya Di saat kita saling berkunjung sesama kawan ya Meskipun kita sudah di subscribe Jangan sekali-kali kita meninggalkan kawan kita Ah ini mah sudah di subscribe Jadi kita tidak mau menonton video kawan kita lagi ya Usahakan budayakan saling amanah ya Video kita ditonton Usahakan tonton juga video kawan kita Video kita didapat komentar dari kawan kita Tonton juga dan komentari video kawan kita tersebut ya Karena mungkin saja Di saat video kawan kita Video kita ditonton dan kita tidak mau menonton Saya yakin kawan kita akan merasa kecewa ya Oh ternyata channel ini tidak amanah Dan nantinya mereka tidak mau lagi menonton video kita Usahakan ya buat sahabat-sahabat youtube ku Demi kelancaran dan juga tetap terjalin silaturahmi Nah disini apabila sobat semua mau membuat playlist Supaya teratur rapih nanti di penyesuaian channel kita Kita bisa masuk ke bagian youtube Ya youtube biasa atau bisa masuk ke aplikasi youtube studio bisa ya Tapi disini saya masuk ke aplikasi youtube biasa Disini di paling kanan ada tulisan koleksi Ini utamakan kalau memang kita itu belum membuat playlist Atau playlistnya itu masih tidak sesuai ya Dengan judul mungkin Atau dengan isi playlist kita itu Videonya masih belum teratur rapih Nah disini untuk membuat playlist Disini ada tulisan playlist baru ya Playlist baru kita pilih berikutnya Nah disini kita usahakan buat judul Dan untuk clip ini Clip pasti kita publikasikan ya Supaya video playlist kita itu bisa ditonton oleh orang lain Misalkan saya tentang tutorial youtube Nah ini sobat semua ya Misalkan saya tentang tutorial youtube Kalau misalkan sobat semua itu tentang masak Atau tentang vlog Ataupun tentang mancing Usahakan playlist juga harus sesuai judulnya ya Ingat ya Jangan disaat kita mengejar 4000 jam tayang Atau disaat kita mengejar dolar Di playlist ini kita buat judul Kejar Kejar atau kejar jam tayang Ataupun kita bisa buat Kejar 10 dolar Nah itu jangan ya Kita buat playlist itu sesuai dengan Isi konten kita Nah disini misalkan saya buat Nah secara otomatis ya Video ini sudah dibuat Untuk Atau channel ini sudah membuat playlist Nah untuk Memasukkan playlist kita Nah disini kita pilih Video Anda Ini adalah tampilan video-video kita ya Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah ini video-video kita Untuk pembuatan playlist Atau memasukkan playlist Atau memasukkan playlist Eh video kita ke dalam playlist yang baru kita buat Misalkan ya Ini tinggal pilih yang titik 3 Disini kita Disimpan di bagian Atas ya Nah disini kita pilih Tadi saya membuat video playlistnya itu Tentang tutorial youtube Sudah pasti saya pilih ya Tutorial youtube Nah disini di paling bawah kiri Ada tulisan selesai ya Nah itu Tandanya video yang atas Sudah disimpan di playlist tutorial youtube ya Karena ini masih satu tema Kita masukkan lagi ini Video ini Kita masuk kesimpan Ke playlist Kita pilih Tutorial youtube Karena barusan saya membuat Tutorial youtube ya Kita pilih selesai Secara otomatis ya Ini sudah disimpan 2 playlist ini Lalu misalkan sobat semua Mau membuat playlist lagi Tentang misalkan blog Ataupun tentang Video shot Nah video shot kita itu Mau disatukan ke dalam Playlist Kita mudah lagi ya Kita pilih koleksi Lalu kita pilih playlist baru Nah disini kita pilih berikutnya Kita buat judul Misalkan blog Nah ya misalkan ini blog Atau Mada Kayak sobat semua Kerja di luar negeri Atau TKW Misalkan ya Bisa Bisa kita isikan Blog kegiatan TKW Harian Ataupun kita bisa Memasukkan judul Yang penting Di playlist ini Sesuaikan dengan judul ya Karena Judul juga nanti Di saat Orang-orang mencari Kata kunci tersebut Bisa saja Playlist kita itu Akan Ditemukan Dan ditonton Secara otomatis Video yang ada di playlist Akan diputar Oleh para penonton Yang mencari Kata kunci tersebut Nah disini Misalkan Blog harian ya Nah karena disini Saya hanya mencontohkan Ini tidak Saya buat ya Kalau saya mengisikan Kata kunci Tentang Shot Video ya Ini saya Isi judul Dengan shot video Saya masukkan Publik Nah disini kita Buat ya Paling kanan kita Buat Nah itu tandanya Kita sudah membuat Judul playlist Untuk memasukkan video Kita pilih Video Anda Kita pilih Video shot Titik tiga ya Di paling kanan Kita simpan Ke playlist Kita cari Shot video Nah disini ada Tulisan shot video Kita pilih Selesai Nah satu ya Yang sudah disimpan Mungkin kita pilih Lagi titik tiga Kita simpan Ke playlist Nah kita simpan Lagi ke shot video Kita selesai ya Di paling bawah Nah itu Kalau kita Mau membuat playlist Usahakan ini juga Dapat request ya Dari sahabat Untuk membuat playlist Kita masuk lagi Pembuatan playlist Baru disini Ada tulisan playlist ya Dan untuk Pembuatan playlist Usahakan judul Satu Kata kunci juga ya Tentunya Dis playlist juga harus Membuat judul yang memang Sesuai dengan Isi konten kita Kalau vlog harian Atau tentang mancing Atau tentang Lainnya ya Kita buat judul Seperti itu Jangan sekali-kali Kita membuat judul Yang memang Tidak sesuai dengan Isi konten kita Dan di pengisian playlist pun Usahakan Jangan sekali-kali Mengisikan playlist Yang tidak sesuai dengan Video kita ya Untuk saat ini Banyak orang-orang Atau banyak Sahabat-sahabat Yang memang Mengisikan playlistnya Itu dengan Dicampur aduk Dengan video orang lain Kalau video playlist Kita itu Dicampur aduk Dengan video orang lain Secara otomatis Di bagian Tata letak pun Video orang lain Akan muncul Jadi settingan channel Kita itu Tidak Benar ya Usahakan seperti ini Tata letak ya Kalau misalkan Tentang lagu Disini saya download Disini ya Masukkan ya Cara mengejar 4000 jam tayang Dan disini pun Saya masukkan Nah itu Yang Benar ya Untuk secara Pembuatan playlist ya Nah disaat nanti Pembuatan video baru Nah misalkan Sobat semua Mau membuat video baru Mau disimpan Kita tinggal pilih lagi Koleksi Kita pilih video Nah ini Misalkan Video ini Belum dipublikasikan ya Ini misalkan Kita pilih Titik 3 Lalu kita edit Dan disini ada tulisan Nanti di tulisan Simpan ke playlist ya Biasanya nanti Suka ada tulisan Simpan ke playlist Kalau di aplikasi ETS Studio Biasanya ada ya Kalau di aplikasi Youtube nya Tidak ada Tapi kalau Disini Ini hanya untuk Membuat playlist Baru yang sudah Dipublikasikan Semoga info singkat Lalu saya bisa Bermanfaat ya Jangan lupa Dukungannya buat channel ini Mohon di like, di komen, dan juga di subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh